Assalamualaikum Wr Wb Di dalam tubuh manusia terdapat sistem sarap yang saling berkesinambungan, CNS, atau kita kenal Central Neurosystem, yakni sistem sarap yang dikendalikan oleh otak dan sum-sum tulang belakang dalam keadaan sadar, atau dengan kata lain, otak dan sum-sum tulang belakang merupakan pusat pengendalian sistem sarap sadar. Setelah otak menafsirkan informasi yang dia dapat, maka selanjutnya informasi akan disalurkan ke seluruh tubuh, atau biasanya disebut dengan Veriferal Nervous System, PNF. Di sini, kami akan menerangkan mengenai PNF, atau bisa juga kita sebut dengan sarap tepi. Sarap tepi, atau PNF, terbagi menjadi dua, yaitu Sistem Sarap Sadar dan Sistem Sarap Tak Sadar. Yang pertama, kami akan membahas sistem sarap sadar. Sistem Sarap Sadar memiliki 12 bagian, yang pertama, sarap olfaktori, yang kedua, sarap optik, yang ketiga, sarap oklomotor, yang keempat, sarap trokulir, yang kelima, sarap tegrinal, yang keenam, sarap abdusen, yang ketujuh, sarap pasial, yang kedelapan, sarap vestibulokukulir, yang kesempat, Yang keempat, sarap glossover gel, yang sepuluh, sarap pagus, yang kesebelah, sarap aksesoris, yang kedua belas, sarap hipoglosar. Kedua belas bagian Sistem Sarap itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Inilah macam-macam fungsi dari bagian-bagian itu. Sistem Sarap Spinalis merupakan sistem sarap yang berpusat pada medula spinalis atau sum-sum telang belakang. Sistem Sarap Spinalis berjumlah 31 pasang terbagi sepanjang sum-sum telang belakang, seperti gambar ini. Sarap Spinalis diberi nama dan angka sesuai dengan regia kolumna bergabra sempat munculnya sarap tersebut. Yang pertama, sarap serpik terdapat 8 pasang dengan simbol C1-C8, disebarkan menuju kulit kepala, leher, dan otot tangan. Yang kedua, sarap torak terdapat 12 pasang dengan simbol T1-T12, dialirkan menuju organ dalam. Yang ketiga, sarap lumbal terdapat 5 pasang dengan simbol L1-L5, dialirkan menuju pahal. Yang keempat, sarap sakral terdapat 5 pasang dengan simbol S1-S5, dialirkan menuju otot betis, kaki, dan jari kaki. Yang kelima, sarap kok segit terdapat 1 pasang, dialirkan menuju sekitar tulang ekor. Selanjutnya, kita akan membahas sistem sarap tak sadar atau sistem sarap otonom. Sistem sarap tak sadar disebut juga sarap otonom adalah sistem sarap yang bekerja, tanpa diperintahkan oleh sistem sarap ikat dan terletak khusus pada sum-sum sulang belakang. Sistem sarap otonom terdiri dari neuron-neuron motorik yang mengatur kegiatan organ-organ dalam, misalnya jantung, paru-paru, ginjal, kelenjar keringat, otot polos sistem pencernaan, dan otot polos pembuluh darah. Berdasarkan sifat kerjanya, sistem sarap otonom dibedakan menjadi dua, yaitu sarap simpatik dan sarap parasimpatik. Sarap simpatik memiliki ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang yang menempel pada sum-sum tulang belakang, sehingga memiliki serabut praganglion pendek dan serabut posganglion yang panjang. Serabut praganglion yaitu serabut serabut yang menunjukkan ganglion, dan serabut serabut yang keluar dari ganglion disebut serabut posganglion. Tarap parasimpatik berupa susunan tarap yang berhubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Tarap parasimpatik memiliki serabut perganglion yang panjang dan serabut posganglion yang panjang. Tarap simpatik dan tarap parasimpatik memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, devisi parasimpatik atau kraniosakral. Sarab simpatik memiliki fungsi antara lain menghambat detak jantung, memperkecil pupil mata, memperkecil bronkus, mempercepat kerja alat pencernaan, merangsang ereksi, dan mempercepat kontraksi kantung seni. Yang kedua, ada devisi simpatis atau toraholumban. Resi sarab ini memacu kerja organ tubuh. Di antaranya, mempercepat detak jantung, memperbesar pupil mata, dan memperbesar bronkus. Selanjutnya, neurotransmitter SSO. Neurotransmitter adalah senyawa organik endogenis yang mengelola senyawa di antara neuron. Neurotransmitter dalam bentuk sekimia berfungsi sebagai penghubung antara otak dengan seluruh jaringan saraf dan pengendalian fungsi tubuh. Acetikolin dilepas oleh serabut peragam rionik simpatis dan serabut peragam rionik parasimpatis yang disebut serabut kolinergi. Neurotransmitter dan substansi yang berkaitkan. Epineprin juga dilepas oleh medula adrenal. Proses ini bisa dilihat seperti gambar di samping. Nah, sekian penjelasan materi dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.